Intro Ini single mannya? Oh bukan Oh Aku bukan single man Jadi siapanya? Anak saya single mannya Anaknya single mannya? Iya Yakin gak mau jadi single man? Eh Rian Aku kesini cari pasangan Buat anak saya yang kriterinya bisa menyanyi Dan berambut panjang Yakin gak mau buat tokanya aja? Enggak Oh kayaknya setia banget Papanya kan udah punya Oh sudah ada Maaf ya Tante Aku cuma bercanda Rambut panjang misalnya Oh ada Putri Putri Oh sini Put Oke Papa Perkenalkan ini Putri Halo Rambutnya sudah cukup panjang? Oh udah Kalau suara nanti kita akan cari tau Tapi mana single mannya Kalau single ladiesnya sudah kita hadirkan disini Iya Papa panggil dong single mannya Silahkan Pak Anakku Tunjukkan pesonamu Le Sang single man Sang single man Oke single man Single man Putri silahkan diambil micnya Sang single man sepertinya sudah langsung siap untuk memainkan piano nya Karena tak ku habiskan Sisa cinta ku hanya untukmu Wow luar biasa sekali ladies boleh berikan tepuk tangan untuk single man kita dan juga Putri Single man boleh berdiri Ya Mari kita maju ke depan Silahkan Putri Single man selamat malam Selamat datang di check me out Indonesia Selamat malam ya Papa silahkan Papa Ada Angel Karamo juga disini Ya Halo single man Halo Angel Keren banget tadi Makasih Kata Papa Tadi Papa mencari calon pasangan buat kamu yang rambutnya panjang dan juga bisa bernyanyi Putri kita hadirkan dan bernyanyi bersama dengan kamu Bagaimana menurut kamu penampilan ya Putri? Menurut saya sih penampilannya malam ini cantik sekali ya Terima kasih Dan didukung dengan suaranya yang juga Perdu menurut saya Nerves gak sambil Putri? Ya lumayan lah Aduh Putri belum 29 single ladies lainnya Tapi penampilan kamu juga sangat luar biasa Memukau sekali Makasih Baik terima kasih banyak Putri silahkan kembali ke podium kamu Ladies silahkan kembali ke podium kalian masing-masing Thank you Single man Baik Papa Kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada Putra dari Papa untuk memperkenalkan dirinya Single man are you ready? Yes Silahkan maju satu harga Silahkan Di take me out Indonesia silahkan perkenalkan dirimu Halo selamat malam ladies Selamat malam Nama saya Steven dari Jakarta Steven dari Jakarta Steven dari Jakarta Baik Steven dan juga Papa kita akan memasuki round pertama Dimana round pertama ini single ladies memegang kendali penuh Papa promosikan Steven Kenapa single ladies harus membeli Steven? Hai ladies Hai Steven ini anaknya penyayang sama orang tua Dia pekerja keras Giat Rajin Dan juga punya kedudukan di perusahaannya Tempat dia pekerja Kalau kalian tidak memilih dia Kalian akan rugi sendiri Oh wow Cara promosinya luar biasa dari seorang ayah yang membanggakan putranya Ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Steven dan Papa Ada 24 single ladies yang tertarik dengan Steven Hanya 6 orang yang memandakan lampu Kita cari tahu siapa yang tertarik dengan Steven Mutiara Iya Kak Angel Senang ya ngeliat Steven ini ya Iya Hmm bawaannya adem Iya Kayaknya Steven ini masuk ke salah satu kriteri aku gitu loh Kak Angel Ah Oke Aduh Steven kamu hobinya main piano ya Iya betul Kalau aku sih hobinya mikirin kamu Oh Bapak let's go Aku ngeliat dance Papa Aku pengen belajar Ajarin aku Musik Let's go Pa Let's go Ini jatohnya nepokin anak nakal ya Come Come Hehehe Hilangkan boleh gue Iy unik sekali loh Papa kayaknya Tuh Mutiara gimana menurut kamu Steven Mutiara yang terpandat dengan kamu Makasih Mutiara pujiannya Kamu juga cantik ya hari ini Oh terima kasih Kostumnya cocok sama muka kamu Itu bukan kostum itu baju Itu baju Gaun maksudnya ya Gaunnya Gaunnya bagus ya Mutiara juga bisa nyanyi loh dia Kak Angel, Kak Rian Ya Aku tuh paling suka banget Sama cowok yang bertalinta kayak Steven Gini loh Ah Aku jadi penasaran Steven kamu tuh sukanya lagu-lagu kayak apa Kalau saya sih lebih suka lagu-lagu yang Theme song gitu ya Soundtrack-soundtrack film Oh soundtrack film Theme song ya Papa dan Steven Ini pertanda seseorang yang hadir disini Boleh kita ke tengah Adewi challenge Hadir disini Hati-hati Ini pokok cakep lah Selamat malam Selamat malam Selamat malam Steven Papa Iya Yuki ke Meli di Syaunihai Tata minta Jauhsio Syawe Oh Iya Selamat datang di Take Me Out Indonesia Dia kan sukanya theme song Katanya film-film soundtrack ya Soundtrack film Soundtrack Soundtrack film Lo film apa? Pai Su Chen nih Dia lagi ngomong lah tadi loh Iya papa ngerti pasti ya pak Coba Oke Terus sekali lagi Itu lagu sih emang Lagu Mandarin Lagu Mandarin Lagu Mandarin Lagu Mandarin Lagu Mandarin ya papa ya Betul Yang papa yang mana sih? Yang ini Mirip ya Iya anaknya Anak sama bapak mirip dong Ini bapaknya Dia suka soundtrack-soundtrack film gitu Oh tadi Mutiara nanya kan Iya Ya udah Panggil aja kali Mutiara ya Boleh Boleh Mutiara Oke kita tantang Mutiara Kalo gitu Mutiara silahkan maju Sama yang tadi nyanyi kali ya Putri dong Putri Putri Silahkan maju kembali Putri Putri Cantik-cantik pak Rambutnya panjang-panjang Papa mau milih mungkin buat papa Eh enggak kak Udah aku tawarin papa setia sama mama Iya dong harus ya pak Oke udah ada Mutiara sama Putri Single men sukanya sama lagu-lagu yang ada di time song gitu Mereka berdua juga pinter nyanyi loh pak Mau dengerin gak sih pak ini mungkin bisa jadi calon mantu papa Ya kita lihat ya Ya boleh boleh Bisa bikin rekomendasi juga Papa boleh bersama saya disini Sini pak maku Silahkan Steven untuk menuju pianonya Baik kita berikan kesempatan yang pertama Buat siapa si Miss Challenge? Yang pertama Mutiara dulu Silahkan Mutiara Silahkan Mutiara Mau nyanyi lagu apa Mutiara dan Steven? Bercinta lewat kata Oh Steven bisa Bercinta lewat kata? Berarti aku tata-tatain dulu ya Eh Enggak Enggak Tata-tata Bisa? Mari kita coba ya Bercinta lewat kata Steven dan Mutiara Bagus 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 Ini soundtrack film apa? Kalau tadi Mut? Jatuh cinta seperti di film-film Oh bagus bagus Tuh keren ya gimana keren apa ya? Keren apa pak? Putiara bagus Luar biasa Eh eh Bagus ya nyandir nyandir ganti juga Sama Putri Ya silahkan Putri Sekarang Putri Put mau lagu apa Put? Aku mau lagu My Heart My Heart Oh My Heart Oke Bisa Steven? Bisa sama gini? Oke let's go Steven dan Putri Bila kita mencintai Oke kita maju kembali Keren banget Oke keren Putri dan juga Mutiara Bagus Pilihan yang sulit diantara kedua single ladies disini Iya Dua-duanya bagus ya Dua-duanya bagus dan kemistri banget sama anaknya papa Ya pak Ivan kalo boleh memilih diantara kedua single ladies ini Dari penampilannya, cara bernyanyi, suara mereka, kemistri dengan kamu ketika kamu bermain piano Kamu suka dengan siapa? Kalo saya sih dari segi fashion Mungkin lebih suka Putiara tapi lu dari segi suaranya lebih suka Putri Oh Jadi yang kamu pilih adalah? Hmm Putiara 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 Oh oke Baik Itu kan pilihan Steven Eh berarti Steven orangnya perfeksionis juga ya Dia sampe harus milih tadi penampilannya loh Hmm Secara keseluruhan tapi detail juga Iya Penampilan, baju fashion segala macem Kalo papa Kalo papa Pilih aku ya Eh Pilih siapa pak? Putiara atau Putri Cantik-cantik pak Dua-duanya sih pintar nyanyi ya Iya Juga cantik-cantik Kayaknya sih Putiara sih Jadi papa juga sama seperti Steven pilih Putiara Selamat Putiara Putiara Kita Jangan langsung naik Jangan langsung naik Jangan langsung naik Hati-hati kalo berbicara masih banyak single ladies yang menyalakan lampu podium buat kamu loh Steven Oke Oke Tapi jujur dari semua yang menyalakan lampunya Kamu serak juga gak sama Mutiara Bukan hanya tadi perform bareng sama kamu Serak sih Serak sama Mutiara Jangan membuat yang lain cemburu Hati-hati bisa saja Mutiara di rang kedua mematikan lampu podium buat kamu Nah Oke Terima kasih Mutiara dan juga Putri Terima kasih Iya Papa gak mau nganterin Miss Challenge Nganterin dong Pak Nganterin dong Pak Sebener aja gak usah dipegang Pak Ih Papa ngasih tangannya loh Hei Papa gentle banget Iya Tadi dulu Papa pelan-pelan buru-buru banget sih Hei Pa Emang Steven sukanya sama cewek yang kayak gimana sih Pa? Cewek yang penyayang sama orang tua lah betul-betul Juga sayang sama Steven Juga sayang sama Steven iya Tapi nanti siapapun yang dipilih jangan so ngerasa spesial Ingat kamu kan orang bukan nasi goreng Jeket Pak Terima kasih banyak Michelle Lange Kasih Pak Papa Mari kembalilah Mari silahkan Papa Silahkan Papa dan Steven Baik kita akan memasuki round kedua Dimana single ladies masih memegang kendali penuh Sampai dengan sekarang masih ada 24 single ladies yang menyilakan lampu podium buat kamu Tapi sebelum mereka menentukan pilihan Kalau boleh tahu apa profesi kamu? Saya seorang marketing di sebuah perusahaan jasa ekspor impor Seorang marketing di perusahaan jasa ekspor dan impor Sudah berapa lama bekerja di sana? Untuk di perusahaan yang sekarang sudah 1 tahun 3 bulan Tapi di dunia jasa ekspor impor saya sudah 9 tahun lebih Wow sudah cukup lama di bidang kamu ya Sudah cukup menghasilkan? Ya lumayan lah Lumayannya seseorang itu relatif berbeda dibandingkan dengan yang lain Papa kalau melihat dari Steven Steven sudah punya posisi dalam perusahaan Sudah mapan lah dalam pekerjaan Kira-kira menurut Papa pasangan yang cocok untuk Steven itu karakternya seperti apa? Harapan saya Steven mendapatkan pasangan yang serius dalam menjalankan hubungannya mereka nanti Karena Steven itu pernah di ghosting Oke Oh Pernah di ghosting? Pernah di ghosting Berapa perempuan yang pernah ghostingin kamu? Tiga Tiga? Apa alasan mereka tiba-tiba menghilang? Kalau alasan pastinya sih gak tau ya karena gak nanya langsung ya ke orangnya ya Tapi kalau asumsi sih mungkin mereka merasa gak cocok ya sama saya Jadi kamu tidak mempertanyakan kepada mereka apa alasan mereka menghilang? Kalau bagi saya sih kalau wanita itu gak mau sama kita jadi gak perlu dipaksa Tanpa kamu tahu alasannya? Tanpa saya tahu Karena saya tanya pun mungkin dia jawabnya juga bukan hal yang sebenarnya Oke Itu asumsi saya sih Maka dari itu kamu rasa tidak penting untuk bertanya apalasan mereka Iya karena wanita juga masih banyak nih ada 30 Betul masih banyak single ladies disini ya Baik kita akan memasuki round kedua Steven Masih ada 24 single ladies yang menyalakan lampu podium buat kamu Setelah mendengar cerita kamu dan melihat kamu bermain piano Kita lihat berapa banyak yang akan tetap menyalakan lampu Atau justru sebaliknya Ladies tentukan pilihanmu sekarang Steven masih ada 16 single ladies yang tertarik dengan kamu Steven Mari Steven dan bapak ikuti saya Duwinta apakah kamu tidak terpesona dengan cara bermainnya Steven memainkan piano Dan mengiringi dua single ladies yang tadi sampai akhirnya kamu mau matiin lampu podium Oke Kak Angel jadi tadi aku melihat perform dia pasti aku terpesona yang kayak Aduh kapan ya giliran aku ya didampingin main piano sama dia ya Oke Tapi tadi begitu dia ngomong katanya dia gak tau kan alasan kenapa dia digosing-gosing sama cewek itu Boleh gak aku kasih tau alasannya kenapa Kenapa Duwinta ini asumsi kamu ya Iya kenapa coba Karena dia pasti gak pernah bisa kasih kepastian ke cewek-cewek itu Aku kasih tau ya cewek itu kalo dikasih kepastian pasti dia mau nungguin Kamu gak jelas sih jadi cowok pasti gitu deh Oh jadi menurut kamu itu salah Steven Iya Pak Angel Pak Angel Oke Jayanti Kita lihat setan sebentar Jayanti Jayanti menyalakan lampu podium buat kamu Steven kenapa Jayanti Aku gak setuju banget sama komennya si Duwinta Bukannya dia gak mau kasih kepastian Kalo pikiran cowok yang udah mateng justru itu yang mau Steven kan mau serius ya Itu justru kalo yang mau serius itu mikirnya panjang Kalo cewek itu mikirnya pake perasaan Tapi kalo si cowok itu pake logika gimana ke depannya Kan mau jadi apa sih Kamu ngomongin ke budenya Steven loh Ya kan itu Jatuhnya kayak ada mama lagi marah-marah Begitu emosional sekali kamu ke Duwinta saking membelanya Steven ya Biar sadar kak biar sadar Oke jadi menurut kamu bukan salahnya Steven ya Bukan Karena kalo cowok yang bener-bener Nah itu Hati pikirnya panjang Mau-mau sama gue kalo gak mau It's okay Bener Steven aku tuh setuju Cewek tuh gak cuma dia Kalo dia menghilang berarti gak apa Makasih ya Dia berapi-api loh membela kamu Ada tanggapan untuk Jayanti Ternyata Steven aku tuh ada untukmu Makasih banyak ya Jayanti Jadi atas belaatnya pikiran kamu sangat Natar Sangat nalar banget ya Kayaknya kamu cocok dah Tapi papa saya mau nanya sama papa Bagaimana tanggapan papa kalo tiba-tiba ada perempuan yang menghilang tanpa kabar kepada seorang pria Semua tergantung pada kepribadiannya juga Kalo orangnya genit mau 100 cowok ganteng Datengin dia deketin pasti diladenin juga Kalo kepribadian Steven yang papa bisa ceritakan secara singkat seperti apa Steven orangnya sih tegas sih ya Kalo tau saya dia dari kecil tegas Jadi papa mendidik dia menjadi pria yang tegas ya Maka dari itu ketika ada yang menghilang Ya sudah It's okay life must go on Yes Hidup terus berlalu Dan kita akan berlalu menuju ke round ketiga Tapi sebelum kita memasuki round ketiga Saya akan berikan kesempatan kepada kamu Steven Untuk memberikan satu pertanyaan kepada salah satu single ladies Yang masih menyalakan lampu podium mereka buat kamu Sebutkan siapa saja yang kamu boleh pilih dan berikan pertanyaannya Kamu mau bertanya kepada siapa? Patrin aja Patrin Oke pertanyaan apa yang ingin kamu berikan kepada Patrin? Pertanyaannya adalah Apakah kamu bisa menjalankan suatu hubungan dengan LDR? Oke Steven thank you pertanyaannya ya Jadi aku jawab aku tuh jujur banget aku gak bisa LDR Jadi beberapa mantan aku dulu tuh aku putus karena LDR kebetulan banget Tapi kalo misalnya mungkin kamu ada suatu urusan atau kegiatan di luar kota Jakarta Itu pastinya yang penting yang paling penting yang aku butuhin tuh adalah kontak terus ke aku Sudah cukup puas? Cukup puas Itu jawaban dari seorang Patrin Baik semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kamu Kita akan memasuki round ketiga Steven Di round ketiga ini Kamulah yang memegang kendali penuh Steven Papa rekomendasikanlah satu nama single ladies Yang lampu podiumnya masih menyala Yang papa rasa cocok untuk Steven Patrin mungkin? Patrin? Baik Jadi papa merekomendasikan Patrin untuk Steven Baik Steven saatnya menentukan pilihan Tapi sebelumnya papa silahkan Dan juga Steven saling berhadapan Papa sampaikanlah sesuatu kepada putramu sebelum ia menentukan pilihan untuk masa depannya Silahkan Steven ini demi masa depan kamu sendiri Kamu harus memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteriamu Supaya Jangan kamu dighosting lagi Jangan dighosting lagi sama cewek Ya siap Ladies boleh berikan tepuk tangan untuk sang papa Steven matikan 13 lampu biarkan tinggal lampu Steven di same out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Steven matikan 13 lampu Silahkan Steven Silahkan Ke kiri atau ke kanan podium Silahkan Ada Fiona Maria Wow Vuma Paha Patrik Patrik Fatrik blast Silvia 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 tiangền Vice Jessica Tagen Dan juga Andre Oh baiklah terpilih tiga single ladies. Di antaranya ada Andre, ada Mutiara dan juga Putri. Apa alasan kamu mematikan lampu podium Patrick? Karena kan saya sebagai marketing akan ada kemungkinannya untuk keluar kota. Kalau dia terlalu demanding untuk di kabarin ini setiap saat kan agak aneh. Oke dengan kenyataan yang ada ya. Kamu bersama dengan tiga single ladies pilihanmu akan bermain dalam Sandaran Hati. Sudara Steven dan juga Putri yang akan bermain dalam permainan Sandaran Hati. Silahkan Steven. Selamat malam Putri. Selamat malam. Sebelumnya boleh saya pegang tangannya? Boleh. Boleh saya tanya sesuatu kamu? Boleh dong. Saya mau nanya aku itu aktif gak sih di sosmed? Sangat aktif. Oh sangat aktif. Iya soalnya kan aku influencer dan content creator juga. Jadi harus aktif sih. Oke oke kalau kayak gitu. Kalau aku sih orangnya tuh kalau misalnya menjalankan suatu hubungan. Kurang suka tuh kalau hubungannya tuh terexpos di media atau publik begitu. Iya. Jadi kayak lebih sukanya. Ya udah misalnya kita dating ya udah dating aja gak usah upload upload. Kalau dari kamu gimana? Jujur ya? Kamu bersedia atau enggak kalau nanti misalnya. Jadi. Jujur aku gak bisa sih. Karena aku orangnya harus yang expose banget. Instagram mobile banget? Iya. Karena aku bener-bener harus nge-share apapun kegiatan aku di sosial media. Oh gitu. Jadi kalau aku nanti punya pacar. Ya pacar followers aku harus tau aku punya pacar gitu loh. Dan sebaliknya aku juga pengen pacar aku mamerin aku di sosial medianya gitu. Karena itu bukti kalau misalkan aku sayang sama kamu. Aku menghargai kamu. Aku menghargai keberadaan kamu di hidup aku gitu. Jadi cara kamu menghargai suatu pasangan. Membuat mereka berharga itu sasatnya dengan posting-posting. Iya salah satunya. Baik sudah cukup puas? Sudah. Terima kasih Putri silahkan kembali ke podium. Selanjutnya silahkan Andre. Andre bersama dengan Steven kembali kita mainkan Sandaran Masih. Selamat malam Andre. Selamat malam Steven. Selamat malam. Saya belum nanya sesuatu kamu. Ada gak sih hal yang kamu belum bisa lupain dari mantan kamu gitu? Kenangan apa gitu yang kamu belum bisa lupain dari mantan kamu? Jadi gini Steven. Kalau untuk berbau mantan. Apapun itu kenangan-kenangan itu udah saya lupakan semuanya. Gak ada satupun yang harus aku ingat lagi. Karena fokus aku untuk ke depan. Dengan pasangan yang baru. Aku gak akan pernah untuk ingat kenangan-kenangan itu semua forget it. Karena menurut aku yang berlalu itu biarlah menjadi kenangan. Yang akan datang adalah sebuah impian. Baik jawabannya. Bagus banget. Makasih banyak saya sudah cukup dengan jawabannya. Makasih ya. Baik terima kasih banyak Andre. Silahkan kembali podium. Ya Andre silahkan Mutiara. Halo. Mutiara dan Steven kembali kita mainkan Sandaran Masih. Selamat malam Mutiara. Selamat malam. Boleh saya pegang tangannya? Boleh. Biar sama kayak yang lain. Mau gini juga boleh. Saya ada pertanyaan juga buat kamu. Biar sama kayak yang lain. Kalau saya ini kan orang yang punya alergi ya. Alergi apa? Alerginya itu di suhu dingin. Jadi kalau suhunya udah di bawah 18 derajat. Saya udah efeknya ke hidung gitu. Kalau misalnya ketika dating nanti lagi jalan. Flu itu kambuh. Alergi-alerginya kambuh. Kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Kalau misalnya lagi di luar mungkin aku bakal nyari jaket mungkin. Kalau misalnya kan aku kalau keluar pasti bawa jaket. Ya pertama aku kasih jaket aku ke kamu. Terus yang kedua aku ngasih kamu minuman yang hangat. Tapi kalau misalnya emang kamunya udah gak kuat. Aku paling minta kamu aku ajak ke dokter aja gitu. Takutnya nantinya kenapa-kenapa sih. Baik. Makasih banget jawabannya. Thank you Mu Tiara. Silahkan kembali ke podium. Thank you. Pemirsa tiga single ladies sudah berbicara dalam sadaran hati bersama dengan Sivan. Pada akhirnya siapakah dari ketiga single ladies yang akan dipilih oleh Sivan. Sivan gimana kamu sudah menentukan pilihan kamu lewat sandaran hati? Sudah. Sudah yakin? Sudah yakin. Baik Sivan matikanlah dua lampu. Biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap penyakit. Sivan di Jamie Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Sivan matikan dua lampu. Let's go. Ayah Putri Mutiara dan juga Andris. Siapa yang akan dipilih? Oh sorry Putri. Masih ada Mutiara dan juga. Apakah Putiara? Oh Andri. Selamat setelah sekian lama Andri di Jamie Out Indonesia. Steven dan juga Andri selamat buat kalian berdua. Wow finally Andri sudah cukup lama di sini ya. Iya Kak Rian. Oke Steven apa alasan kamu memilih Andri padahal sedari tadi selalu Putri dan juga Mutiara yang mendapatkan perhatian kamu? Tadi sih dari jawaban Andri tentang pertanyaan saya tentang kenangan mantan. Saya cukup puas ya karena ketika dia sudah putus tandanya dia sudah put that behind. Sudah melupakan itu semua ya? Iya. Jadi fokus ke depan bukan ke belakang. Betul. Oke. Andri aku yakin pasti kamu senang karena kamu juga menyukai laki-laki yang oriental lu. Betul sekali Kak Angel. Dan akhirnya Steven memilih kamu gimana perasaan kamu? Aduh finally Kak Angel aku disini udah cukup lama. Iya. Lama banget kamu disini ya Andri. Aku happy banget malam ini. Apa ya yang udah benar-benar sesuai dengan kriteria aku. Memang aku suka yang oriental lu. Dan ya memang ini waktunya aku. Oke. Untuk hari ini. Selamat buat kalian berdua Andri. Thank you so much kamu sudah cukup lama disini. Thank you ya. Finally akhirnya. Selamat dan kita berikan moden untuk gedein uang tunai serilai. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Selamat. 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 Bye.